Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, selamat malam guys Ini Saturday night ya Apa Friday night? Friday night guys Kali ini didi di jasa ngelayar Kehadiran bintang tamu guys Ini bintang tamu ini Pasti kalian tau Semua siapa beliau ya Oke, kita panggilkan dia Abi Malik Nah, ini beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Abi bersama Pengecara kondang Lawyer kondang Dan sangat humanis Orangnya sangat baik hati Dia adalah Bang Debbie Sang lawyer Apa kabar Abi? Masya Allah Kita gas malam ini Sampai tengah malam Abi, sibuk apa sekarang nih? Ya, sibuknya Ngukur-ngukur jalan aja Masya Allah Luar biasa Ngukur jalan Apa Ngukur Untuk mendapatkan keberkahan Nah, pertama Kita niatnya silaturahmi Masya Allah Jadi kita di Tangerang Selatan ini Sudah bersilaturahmi Tiga belas Motopisantren Masya Allah Niatnya itu Selaturahmi Sama Kiai Sama Kaba'id Minta doakan Berkat Masya Allah Luar biasa Ini ternyata kunci suksesnya Seorang Abi Malik Yang bisa merilis Bisa mencetak Anak menjadi Hafiz Quran Oh ini ternyata Jadi Bung Aan Kita kalau mau anak kita Hafiz Quran Kita harus keliling ke pesantren Jadi jalan-jalannya harus ke pesantren Bukan ke mall Itu seimbang nih Mall dan pesantren Ibaratnya kalau kita menemukan orang baik Kita dekat sama ustaz Mungkin kita juga ke bawah berkahnya Semoga kelan Kan aku juga menjadi anak-anak yang Hafiz Nah, ini kita harus tanya Punci suksesnya ke Abi Abi nih Bung Aan Bulan-bulan ini kan Beliau lagi di Terpah isu yang Tidak sedap Ada semacam penggiringan Tapi beliau santai Beliau santai Karena beliau yakin Bahwa itu semua adalah fitnah Semua adalah kebohongan Yang sudah di grandisign Jadi beliau tuh tenang Apa sih rahasianya, Abi? Jadi rahasianya begini Selama kita itu benar Jadi kita serahkan kepada Allah Satu Yang kedua Yakin kebenaran itu Insya Allah akan tegak Wasya Allah Jadi Allah mah gak tidur ya? Allah gak tidur Yang kedua Harus yakin Harus yakin Yang ketiga tuh harus tenang Harus tenang Yang keempat Kegiatan Usaha harus berjalan Benar-benar Benar-benar Jadi tetap kita harus Fokus on target Fokus on target Jadi ikhlas Ikhlas Usaha Usaha Dan doa Dan doa Mantap Itu mah moto tadi pagi Dan yang terakhir Yang kelima Jangan lupa Silaturhami Sama ulama Sama Aba'im Minta doakan Minta Petunjuk Minta arahan Daripada beliau-beliau itu Orang-orang yang berilmu Amin Ya Allah Berarti kemarin Aku gak salah dong Kemarin Aku silaturahim ke Abu Yaa Muhtadi Bin Abu Yati Makanya Abi ini belum sempat Silaturahmi ke Abu Yaa Muhtadi Di Serang Di Pandeglang Makanya cukup Malam ini Abi pegang Pak Nedi Saya karenakan Abi sudah Silaturahmi Masya Allah Ampun Bu Yaa Mohon maaf Bu Yaa Tapi anyway Insya Allah Malam ini Kita berapa Satu berkah Banyak Hikmah Yang saya ambil Bertemu Abi ini Banyak banget Jadi saya melihat Abi ini Orangnya itu Smart Abi ini Orangnya Ceria Abi ini Orangnya Semangat Terus Makanya ini Yang mesti Menjadi Role model Dibuat kami Yang muda-muda Masih muda gak saya Oh masih muda Masih muda Abi juga masih muda kan Masih muda Aku 34 Abi 25 Oke Abi kali ini Kali ini Aku kan pernah Lihat-lihat Apa IGnya Abi itu IGnya Abi kan luar biasa nih Followersnya banyak banget ya Ya malum lah Guys Papanya Takimalik Siapa yang gak kenal Jadi Followersnya banyak Nah aku melihat Ada satu Uploadan Terbaru Abi itu dengan Amel Amel Amelia Itu si gadis cantik Yang viral Mirip Nika Ardila B Ketika Abi melihat Sosok Amel Apa yang terbesit Jadi Abi Begitu ketemu Ketemu pertama kali waktu itu Di Cibubur ya Di studionya Apa Apa namanya Studio T.A.PRO T.A.PRO Ya Abi melihat Ini kok Mirip banget Dengan Almarhumah Nikardila gitu Jadi memang Kayak Apa ya Kayak duplikatnya Duplikatnya ya Dan Abi sudah melihat juga Di Youtube Apa ya Vokalnya Amel Luar biasa ya Judulnya serupa Judulnya serupa Tapi tak sama Tapi tidak sama Tidak sama Terus itu Ngomong-ngomong Waktu ketika T.A.PRO Agendanya apa Ceritanya Jadi Abi dengan Pak Agi Itu kan sudah akrab Oh jadi bersahabat Dengan Pak Agi Kemudian dengan Bang Derry Pak Sekawan Kita sudah bersahabat-sahabat Jadi Abi Sering disana Oh pantas Nah gitu Nah kali ini Amel itu Kan sudah sukses Release single Pertamanya Jadi itu sempat Dua hari itu Viewersnya 2 juta Dia langsung Trending Hampir posisinya Sama dengan Penyanyi-nyanyi Atau Kecak Rakan Dan ini doain Bi Bentar lagi Mau release single Keduanya Jadi Aku berharap Abi benar-benar Support Amel Berdoa Supaya Release di single Kedua itu Tidak kalah Kerennya dengan Single pertama Siap Siap Sampaikan buat Amel Pokoknya Buat Amel Semangat selalu Berkarya Sukses di usia muda Insya Allah Amel nanti Akan menyamai Karir daripada Almarhum Mahnikah Amin Selupa Tapi Tak sama Oke guys Thank you so much Thank you so much Luar biasa Selamat berakhir Kita pada Hari ini Thank you so much Keep calm And call your lawyer Passwordnya Lucky Thank you See ya selamat menikmati